Terima kasih telah menonton! Style makeup Trixie itu lebih ke natural sebenarnya, tapi disesuaikan sama konsep wardrobe-nya yang R&B, street style, jadi warna-warnanya lebih keluar lagi. Jadi natural, tapi ada main color juga di eyeshadow peach, eyeshadow yang lebih pop-up lagi, glitter-gitail gitu. Sulitannya, pas lagi makeup Trixie apa sih? Trixie itu mukanya enak banget, jadi nyaris hampir gak ada kesulitan untuk makeup-in dia. Kulitnya juga bagus banget, dia juga cantik, matanya bagus, mukanya juga jenik, hasil foto dari makeup-nya juga sempurna sih. Jadi alhamdulillah so far gak ada kesulitan apapun. Persiapan dari makeup, aku pertama perhatikan jauh kostumnya dulu, dari semua kostum, terus aku pelajarin settingan lokasi, konsep lagunya. Terus dia mau stylenya itu pakai dance-dance gitu, jadi aku sesuaikan tema makeup yang ceria, tema makeup yang colorful, terus sesuai dengan pribadinya Trixie juga. Kesan acara hari ini aku rasa semua berjalan dengan smooth, krunya asik, terus organize juga, dari pagi aku dateng disini, aku udah amazed sama lokasinya. Lokasi yang dipilih itu sesuai dengan konsep dance-nya si Trixie, kostumnya, jadi overall sih aku suka banget sama tema videoclip dari Galau. Oke, terima kasih. Terima kasih. Halo, malam. Nama gue Juna, gue fashion stylist untuk Trixie Project videoclip ini. So, kali ini gue mau buat semacam konsep stylenya itu gak terlalu out of the box sama dangdut. Gue pengen buatnya pasti colorful, tetep hip-hop banget, terus pasti ae kayak Cissy, selalu klasik gitu. Dan gue pengennya sih gak terlalu kayak keliatan kalau misalnya dia itu dangdut banget, tapi ya dangdut, karena kan dia genre-nya dangdut. Tapi kan disini ada dance-nya, makanya gue bikin lebih hip-hop sama lebih colorful aja sih kayak gitu. Persiapannya apa aja sih? Persiapannya sih banyak ya, pasti semuanya kan ada drama, ada apalah-apalah kan. Tapi ya semuanya jalanin aja sih, jadinya ya langsung seperti ini sih, untungnya aman-aman aja. Sebenernya kesulitan itu kembali ke diri masing-masing sih, cara mengatasi kesulitannya kayak gimana. Kalau gue sih selalu ngatasin kesulitan gue dengan enjoy aja, walaupun sepertinya, eh walaupun kenyataan emang sulit. Cuman menurut gue ya kayak, ya gue jalanin aja. Tapi sulitnya pasti ada, gitu. Kesannya pada saat gue jadi stylist-nya apa? Kesannya ya happy ya, seneng. Kebetulan kan dia anaknya fun. Dan gue juga fun, jadi fun ketemu fun. Jadi kayak kita kerjanya enjoy sama fun aja sih. Tapi tetap profesional sebagai klien sama gue yang sebagai menjual jasa ini. Gitu. Sama-sama, dah. Selamat malam. Kalian punya stilisnya? Ita. Aku hair stylist. Konsep dari stilisnya, next to do, gimana? Hari ini kan dia kayak urban street gitu ya, jadi aku bikin dia lebih chic terus agak maskulin tapi tetep girly gitu. Gitu sih, kayak urban street gitu sih. Bersiapanya untuk membuat mempunyai stilis? Aku sih discuss sama makeup artistnya, sama Mbak Putri, sama Kak Juna, sama stilisnya juga. Jadi aku discuss sama mereka, mintanya seperti apa, terus ya habis itu ini deh dapet decision kayak itu. Ada keputusan gak sih? Enggak sih, dia udah sesuai sama karakternya jadi gampang buat nyesuaiin stilisnya dia juga. Kesannya? Jadi yang stilisnya? Happy sih gimana ya, dia gampang dibikin apa aja dia bisa, maksudnya koordinasinya bagus, membantu banget. Jadi aku juga gampang buat stilisin dia. Terima kasih. Sama. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa? Namanya Ica, biasanya dipanggilnya Ica. Ica? Yap. Selamat malam. Aku disini jadi stun girl. Biasanya stun man karena butuhnya cewek jadinya stun girl. Persiapannya apa? Persiapannya paling tadi udah debriefing, mau ngambil anglenya dari mana aja shootnya, terus tadi udah nyoba bawa motornya, ternyata diluar ekspetasi lebih berat dari biasanya. Jadi ya semoga lancar-lancar aja sih sampai akhir nanti. Biasanya gak biasa bawa motor seperti ini? Biasanya sih bawa motor sering, cuma gak pernah yang diatas 1000cc. Paling-paling ya 600cc, pas tengah. Ya yang lebih enteng dari ini deh pokoknya. Kesulitannya paling pas berhenti sih, kalau pas jalan sih gak sulit. Soalnya kan kalau pas jalan motor udah stabil. Tapi kalau pas berhenti nahannya itu sih PR. Mungkin tadi dibantu. Karena motornya juga tinggi ya? Tinggi lumayan. Kesannya apa sih? Kesannya seru banget. Lagunya bagus, ternyata asik. Orang-orangnya asik, krunya seru-seru, lucu-lucu. Terima kasih Ata. Sama-sama. Selamat. 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 Dan lancar sampai akhir. Sukses.